Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Sobat Esmo hari ini semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita oke oke nah pada kesempatan kali ini silahkan klik dulu dengan subscribe dan aktif channel ini untuk terus mendukung berkembangnya lihat channel ini Oke ini buat konten apa nih Bang pasti meh iklan ini nggak iklan tapi meromok kayak bang elah romok nih guys ini bukan review atau uji kelayaan tapi ini tadi Alhamdulillah dapet pesanan suruh buatin roket ingsepek untuk juara nasionalis dapat Jabrian dari pulau Sumatera coca-cola oke nah ini dari botol coca-cola ini bukan iklan ya bukan iklan kali ini bukan iklan coca-cola kita buat cepet adalah buat cepet buat roket air pakai botol coca-cola Bagaimana caranya simak jangan sampai sekip-sekip Oke nanti saya bagikan juga tip and triknya di sini biar roket pakai botol coca-cola itu ini terkhusus ini lomba untuk jarak lima puluh meter nanti speknya bagaimana speknya seperti apa boleh diikuti dan boleh dicoba trik and tipnya oke oke ini mohon maaf sekali perlengkapannya apa aja Bang atau alatnya apa aja kalau alat kita butuhkan sebenarnya cuman ini skesher ala skesher ini sama kuter ala kuter pakai bahasa Indonesia aja Bang yowes gunting terus ya apa ini kuter atau silat silat itu terus bullpen gue penondo atau sepidol terus ini ada penggaris karena ini pesanan khusus untuk spek lomba jarak lima puluh meter nanti saya juga ada timbangannya khusus timbangan Oke enggak ada merek timbangan untuk menimbang spek nanti yang akan saya kirim untuk jarak lima puluh meter itu recommended untuk berat berapa atau masa berapa akan saya bahas di konten ini sampai tuntas Oke Oke Bang lanjut nah bahan sayapnya memang seperti ini ini pakai imprabort atau apa bot istilahnya beberapa toko menyebutkan alfabot tapi secara umum semeni infrabort potongnya nih ini ada garis-garis melintang nah garis lintangnya ini enggak cari tak kasih tanda garisnya garis melintangnya jangan lupa jangan keliru ini tingginya ini tunggi 10 cm Oke 10 cm lebarnya nanti saya kasih keterangan ya lebarnya ini enam sampai enam setengah Oke kitar 7 cm lah 7 cm Oke 7 cm ini kebawah 10 cm sekali lagi 7 cm 10 cm Oke terus itu potongannya jangan keliru ini potongan nanti buat spek sayapnya seperti ini garis-garisnya nih ya kali lagi garis-garisnya tekankan kalau selalu keliru potong salah nanti sayapnya ini spek ini rahasia sayap dari Malaysia yang kita dapatkan saat itu ini yang sering kita gunakan saya selalu menggunakan desain sayap ini Oke nanti jadinya seperti ini saat udah terpotong tadi kan 10 kali 7 ini cara tip cepat juga di konten sebelumnya ayam buat rok sayapnya gini nah ini langsung terpotong tadi lima garis yang belum jelas ya kan nanti saya kasih link di deskripsi dalam buat sayap roket air yang baik dan benar nah tapi yang pengen menghendaki insan boleh klik link shopee di deskripsi ala ngiklan nah tambah ngihara popo link shopee di deskripsi sayap roket air insan langsung jadi tinggal pasang seperti ini klik nanti nah ini terus di belah ini ada lima strip sekali lagi ini lima strip lima strip garis lintang-lintang ini tadi nah lima strip garis yang melintang-lintang tadi dipotong terus di belah seperti ini jadinya seperti ini dan ini nanti langsung tinggal tempel di bodi ini bodi roketnya Oke ini mohon maaf sekali kita nggak ada botol bekas nyari botol bekas susah akannya mohon maaf pesanan agak tinggi segini udah ini tadi 30 berapa tadi 30 ribu lebih akannya kita ini pakai Coca Cola masih baru Oke dan ini akan saya buang saja mohon maaf Hai sedikit mubatit tapi untuk kesehatan kayak he 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 Nanti itu skip iklan mohon maaf ya nanti saya tidak pencinta gula dan dirumah saya pun tidak ada gula karena saya ada udah manis ha 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 mau apa Bang Bang oke lanjut itu tadi alat dan bahannya ini saya skip dulu untuk buang isinya dulu oke nah skip dulu mohon maaf udah kosong ya oke udah kosong ini temen-temen ini nanti buat hiasan udah kosong buat hiasan sekali lagi buat hiasan nggak apa-apa ini nggak usah dihilangkan bagian-bagian yang depan ya tapi yang bagian bawah ini nantinya ini yang satu sebagai bagian bodinya bodi ini jangan sampai bocor oke jadi yang dilubangi satu lagi satu aja mohon maaf yang godi jangan sampai bocor simpen satu sih simpen satu ya terus ini silahkan nanti ini lagi tak perjelas ini udah ada alur garis ada ada alur garis lingkaran di bagian ujung ini nah ini kelihatan enggak ini alur ini ini sebenarnya dibuat untuk roket air ala enggak enggak gitu nah ini dibuat ini kita manfaatkan aja ini tinggal kita potong nah oke ini saya buat roket tipe panjang karena untuk jarak dekat itu jauh lebih efektif tipe panjang sekali lagi tidak saya potong di ujung sini ini tengah ini tapi ini tipe panjang potongnya bagian belakang ini oke ini tinggal pakai cutter dimasukkan atau di lubangkan ke bagian garis lagi di bagian garis kita lobangi setelah terlobang nanti tinggal dipotong pakai gunting oke ini tinggal di gunting keliling sesuai garis alur boleh sembarang dulu terus nanti diluruskan nah ini ini tinggal setuai alur di sini nih teman-teman yang di rumah boleh sambil mengikuti juga yang ini sedang rame-ramenya sebentar lagi bulan ini ada lomba roket air dan bulan depan juga ada apalagi di bulan Oktober November berdesember nanti akan sangat banyak sekali lomba roket air di daerah-daerah nah ini tinggal seperti ini ingat sampah dibuang di tempat sampah Oke jangan nyampah Oke sampah dibuang di tempat sampah Oke sampah-sampah masyarakat buang sekalian gitu iya 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 nah gitu ya ini dipotong seperti ini ini nanti bagian ini sebagai yang ujung Oke tapi yang potong yang satunya jangan sampai terlobang sama sekali ini nanti karena sebagai bodi yang akan diisi udara dengan tekanan itu jangan sampai ada lubang Oke nah ini ini tinggal nanti gini posisinya gini nah posisi gini nih nanti tinggal di laban dah Oke ayah antara sprit dengan coca-cola ini merekomendasikan dengan coca-cola mohon maaf ini bukan ngiklan apa-apa untuk lomba saya lebih merekomendasikan dengan botol coca-cola Oke anak botol sprit itu dikendalikan lebih susah emang nanti teman-teman senior boleh juga komen pengalamannya pakai botol coca-cola dan sprit itu seperti apa Oke seperti ini ya ini udah jadi semeni tinggal masang sayap Oke ini mohon maaf agak basah nah ini untuk masang sayap ini ini saya buang ini saya buang untuk menunjukkan nanti teman-teman agak lebih gampang bagian mana yang harus dipasangi sayap ini mereknya saya buang label mereknya dibuang aja nah nanti di alur-alur sebelah mana yang untuk memasang sayap nah ini di botol apapun itu biasa kita nemukan alur-alur atau bekas cetaannya nah ini ada alur juga sama buka cetaannya itu garis di garis simetrisnya nah ini adalah bagian yang bisa kita gunakan untuk nempel sayapnya oke bagian simetris kali ini satu dua kanan kiri dan nanti yang satunya ada garis ini garis di bodinya ini nah ini untuk mempermudah siswa kita atau teman-teman dalam pembuatan itu akan jauh lebih gampang seperti itu oke jadi manfaatkan yang udah ada di botol kita tempelnya nanti posisi ini nipas nah pas seperti ini nah ini sekali lagi ukuran sayap yang saya buat ini ukurannya sama seperti ini dari ujung titik ini ini ada garis lingkar ini sampai sampai bawah ini sama plak nah jadi simetris oke dan itu tinggal kita tempelkan ke lagi mohon maaf ini durasi agak panjang karena detail untuk kita uji cobanya nanti ya bukan uji coba untuk agar lomba kita lebih optimal oke gitu nah ini nanti silahkan like subscribe dan komen juga di kolom komentar ini mohon maaf agak basah dan ini kali lagi karena untuk jarak 10 eh 10 50 meter saya merekomendasikan untuk berat loketnya 150 oke 150 gram berat total nih nanti tinggal mohon maaf tapi bahan yang belum tersampaikan kurang satu sambilkan dulu nah ini tadi plastisin plastisin ini bahan yang belum tersampaikan ini nanti berat total setelah dimasukkan disini ini tadi yang terlubangi ini buang dulu labelnya nanti untuk pasang sayap terus ini yang bagian yang tidak dilubangi kalau lagi bagian yang dilubangi ini nanti ujungnya diisi plastisin nah tinggal dimasukkan aja dimasukkan ke dalam ujung ini ini plastisin ini ingat ini pengaruh juga kandang siswa kita yang kurang detail itu asal-asalan dalam memasukkan plastisin nanti pastikan untuk detailnya ini bagian ujung ini bagian ujung ini sampai rata oke bagian ujung sampai rata nah bagian ujung sampai rata sampai rata full muternya rata dan simetris itu karena pengaruh sekali terhadap keseimbangan roket saat diluncurkan nah oke ya ulangi lagi ini harus simetris ini saya rekomendasi untuk berat 150 kanannya untuk jarak berapa tadi 50 meter nah ini pastikan muter nah ini saya persingkat nanti biar mengurangi durasi ini pastikan bagian ujung ini simetris muter ini nanti dibuat simetris lagi oke udah rata dan setelah digabung ditambah sayap nanti tinggal ditimbang ingat ini jangan dilakban dulu sebelum ditimbang sesuai masa yang ingin dibuat oke ini jangan dilakban dulu pastikan ini dulu nanti total roket ditimbang ini pastikan jangan dilakban dulu sebelum ditimbang oke oke sekali lagi nutip dan triknya salah satunya seperti itu ini jangan dilakban dulu sebelum ditimbang oke nanti oke nah ini akan saya buat dalam masa 150 terus tekanannya berapa bang nanti saat peluncuran rekomendasi kan disini saya bocori saya sering menangin dalam jarak 100 eh maaf masa roket 150 jarak 50 nanti uji coba pertama ya uji coba pertama karena biasanya ada uji coba pertama 50 ya 50 ya oke tekanan 50 PSI oke terus air pakai 400 mililiter tekanan 50 PSI terus sudut 45 oke begitu luncuran kedua kalau misalkan masih meleset ubah yang diubah hanya di tekanan kalau misalkan jarak kurang tambah sedikit lebih kurangi sedikit ingat sudut sama masa air atau volume air nggak usah diganti-ganti jadi pas lomba itu variasi yang diubah hanya di tekanan saja oke pastikan tapi arah sudut udah lurus itu rahasianya oke saya bocorkan disini oke rahasia buat temen-temen aja yang menyimak sampai akhir video ini oke oke terus ini untuk membersihkan durasi nanti pemasangan sayapnya seperti ini yang sudah jadi akhirnya seperti ini mau mana ini kalau ini pakai sampel yang botol aqua nanti jadi seperti ini kandimetris seperti ini ini saya rekomendasikan ini kan hanya menggunakan lakban bening ini saja mana lakban bening nggak usah sampai double titip-double titipan oke ini insyaallah udah kuat udah teruji awal lombat anak-anak saya hanya saya kasih seperti itu oke itu untuk keseimbangannya juga jauh lebih stabil oke ini udah kuat pakai hanya lakban bening aja gitu ya oke ini cukup sekian dulu saya bahas saya teruskan lanjut buatnya dan semoga langsung bisa kirim malam ini juga nah ini tanggal besok hari Sabtu digunakan untuk lombanya ini semoga bermanfaat ulasan cara pembuatan roket air pakai botol coca-cola ini nah di uji luncurnya botol coca-cola dan seri di deskripsi juga akan saya sampaikan itu uji coba yang mana saya lakukan dengan berbagai tekanan dan masanya oke gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini lanjut tadi guys ini tinggal pasang lakban nah pastikan sekali lagi belum di lakban ini ditimbang dulu guys ini pas sesuai hadapan lihat oke 150 gram siap ya oke segini tinggal udah kasih lakban nanti lebihnya paling satu graman oke toleransi kalau nanti botol tutup spritnya ini kok seperti coca-cola nya dilepas ganti nodule udah segitu oke ini pas 150 gram oke t CN鄉 belug2 mereka dia 6